Pemerintah bersama Polres Palopo mengunjungi para korban longsor yang terjadi di Desa Bohlo, Kebupaten Luwu, yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmedika, Kota Palopo pada selasa 27 Februari 2024. Longsor yang melanda bastem Kebupaten Luwu memberikan rasa prihatin yang mendalam bagi Pemkot Palopo termasuk Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin, yang didampingi oleh Kasih Gumas AKBP Supriyadi, mengunjungi tiga korban longsor, di mana dua diantaranya berprofesi sebagai tenaga medis. Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firman Sadepe, saat membesuk para korban longsor menyampaikan turut berduga cita atas musibah yang terjadi kemarin, serta mendoakan kesembuhan bagi para korban yang tertimpa musibah dan operasi yang akan dilakukan oleh salah satu korban berjalan lancar. Kami dari Pemkot Palopo, bersama dengan Pak Kapolres, datang untuk membesuk warga kami yang kemarin mengalami musibah anak longsor di Bunglo. Kehadiran kami untuk memberikan spirit kepada yang bersengkutan, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan tidak trauma dengan kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh yang bersengkutan. Sementara itu, Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin pun memberikan motivasi dan semangat untuk para korban dengan menyerahkan bingkisan buah. Kapolres Palopo dalam hal ini juga menjelaskan terkait arahan dari Kapolda Sulawesi Selatan mengenai tiga polres terdekat yang akan memantau lokasi longsor. Kapolres Palopo mengatakan jika personilnya telah melaksanakan pengaturan lalu lintas berupa pengalian jalan. Kalau kami telah memberikan bantuan terkait pengaturan lalu lintas pengalian, pada hari ini juga kami sudah perintahkan jalan lantas untuk membantu pengalian supaya masyarakat tidak melalui jalur tersebut sekarang masih dalam luta evakuasi. Untuk perpantuan, kami telah berhubungan dengan kores dulu, karena jika penyakit digugul, sementara kami standby, sebab tidak dibutuhkan perpantuan dalam hal evakuasi. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Selawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!